Kisah Nini Pelet, Misteri Gunung Ciremai yang melegenda. Namun, sebelum lanjut, silakan like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan cerita mistis selanjutnya. Kisah Nini Pelet dari Gunung Ciremai sudah sangat melegenda. Kecantikan dan kesaktiannya tidak habis diceritakan hingga saat ini. Nini Pelet dipercaya sebagai sosok perempuan yang pernah hidup di kawasan sebelah utara Gunung Ciremai. Dia memiliki daya pikat yang luar biasa terhadap kaum lelaki. Berkat ilmu jarang goyang, dikisahkan bahwa pada zaman dahulu kala, hiduplah sosok perempuan muda yang getol mempelajari ilmu kesaktian dari golongan hitam. Hingga pada suatu ketika, dia bertemu Kibuyut Mangun Tapa dari golongan putih. Kibuyut Mangun Tapa adalah pencipta ajian jarang goyang. Perempuan itu mencuri kitab ajian jarang goyang dari Kibuyut Mangun Tapa, tokoh sakti dan bijaksana. Dari kitab curian itu, dia mempelajari ilmu yang kelak membuat namanya dikenal hingga saat ini. Berkat ajian jarang goyang, perempuan ini menjadi sosok pemikat lelaki yang tak ada tandingannya. Karena reputasinya sebagai pemikat asmara lelaki, ia kemudian dikenal sebagai Nini Pelet. Bahkan, masyarakat di sekitar Gunung Ciremai percaya Nini Pelet hidup hingga usia ratusan tahun. Namun, tetap awet muda dan cantik. Oleh karena itu, lelaki yang bertemu dengannya tidak mungkin tidak terpikat dan terpedaya. Lantaran kisah Nini Pelet yang melegenda, hingga kini tidak sedikit orang yang berusaha mendapatkan ajian jarang goyang demi memikat pujaan hati mereka. Itulah tadi cerita tentang Nini Pelet. Terima kasih sudah menonton.